Nabi Musa itu pernah kepingin tahu keadilan Allah. Kata Allah, Nabi Musa itu punya kelar kalimullah. Orang yang diajak berfirman secara langsung oleh Allah. Pernah minta, Ya Allah saya kepingin tahu keadilan engkau. Kata Allah, kamu tidak kuat Nabi Musa. Tidak kuat. Tidak insya Allah kuat Ya Allah. Akhirnya disuruh. Ya sudah kamu bersembunyi di sana. Bukit sana, di sana ada sumber. Kamu bersembunyi di sana ya. Coba perhatikan apa yang terjadi. Akhirnya tidak berapa lama melihat ada seorang laki-laki yang gagal menunggang kuda. Akhirnya datang ke sumber itu. Habis minum terus berwudu. Terus dia membawa kantongan uang, ditinggal di sini. Tinggal di sini. Kemudian setelah pulang, tertinggal. Uang tadi yang ada di kantongan itu tertinggal. Kemudian tidak begitu lama ada anak kecil. Juga datang ke sumber itu minum. Terus kelihatan ada wadah itu. Diambil oleh anak kecil. Diambil. Kemudian. Tidak begitu lama ada orang buta. Orang tua. Sudah tua buta. Datang ke sumber itu. Setelah minum terus berwudu. Setelah dia pulang. Kepapasan orang yang nunggang kuda tadi. Datang orang yang nunggang kuda. Langsung memegang orang tua ini. Eh, kamu ambil uangku ini. Nah, orang tua tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu saya. Bohong kamu. Pasti tidak ada orang kamu yang mengambil. Tidak saya demi Allah tidak mengambil. Saya ini kan buta. Masa bisa mengambil? Orang itu tetap tidak bisa. Orang mengambil itu bukan dengan mata. Mengambil itu dengan tangan. Akhirnya tetap karena tidak merasa mengambil. Tidak mengambil. Akhirnya langsung dibunuh. Dibunuh. Nabi Musa heran. Ya apa ya? Kok terjadi begini? Semua ini Allah yang mengendaki. Kok justru orang yang tidak salah. Justru apa? Dikendaki, dibunuh. Artinya yang lawyernya tidak salah. Akhirnya setelah Nabi Musa itu bingung melihat istilahnya. Kok bisa ya? Padahal yang mengambil bukan orang tua tadi. Yang mengambil kan anak-anak kecil. Kok justru Allah. Semua kejadian kan Allah yang mentakdirkan ini. Akhirnya dia matur kepada Allah. Ya Allah. Saya tidak mengerti apa yang terjadi ini. Akhirnya dikasih tahu oleh Allah. Wahai. Maksudnya ya. Ketahuilah. Bahwa apa orang yang nunggang kuda yang bawa uang itu dulu pernah orang tuanya anak kecil yang ngambil itu kerja pada orang ini tidak dibayar. Dianiaya gitu. Jadi orang tuanya anak tadi itu pernah kerja pada orang yang nunggang kuda itu orang tuanya. Tidak pernah dibayar. Dan andai kata dibayar persis uangnya seperti itu. Jadi Allah ingin menunjukkan keadilannya. Jadi orang itu kalau apa namanya uangnya hilang dianiaya itu pasti gitu loh. Pasti akan balik. Walaupun tidak dirinya pasti akan balik kepada anaknya. Pasti. Tidak bisa tidak. selama uang itu halal. Pasti akan kembali. Akhirnya padahal orang tua yang dibunuh tadi itu betul secara boir dia tidak salah. Tapi dulu yang membunuh ayahnya anak kecil itu justru orang buta sebelum dia buta. Sebelum dia buta membunuh ayahnya anak kecil itu. Sehingga Allah ingin melaksanakan keadilannya. Jadi dengan itu justru Allah yang mengatur semua itu Allah yang menggerakkan hatinya. Eh datang dengan sumber. Bawa ini. Itu terus ketika ini digerakkan hatinya hanya ketil. Eh itu Allah semua yang gerakkan. Datang ambil itu. Allah yang mengerakkan. Terus ketika itu orang yang naik digerakkan lagi. Bali barang mukari. Terus digerakkan. itu semua Allah. Tidak ada satu pun kejadian walaupun manusia. Itu tapi yang menggerakkan hatinya itu Allah. Jadi kalau orang itu yakin ya tidak ada bedanya dicaci orang atau dipuji sama. itu di Allah atau sama. Karena apa? Dia sadar bahwa tidak ada satu pun kejadian pasti itu Allah. Dan pasti ada ikmah. Justru menguntungkan pada dirinya. Agar kalau orang itu sabar ribau dengan apapun yang terjadi ini ribau sabar wah luar biasa akan mengangkat meninggikan derajat ini. Makanya mereka itu justru syukur karena sadar bahwa ini justru meningkatkan derajatnya. Syukur justru akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Justru akan memuliakan dirinya dihadapan Allah.